Nah itu masalahnya gitu, itu masalahnya Masalahnya itu di biayanya di Indonesia itu tinggi, di Malaysia itu rendah, lebih rendah gitu kan Tapi fasilitasnya itu kelas mewah gitu loh, komplit gitu kan Sedangkan kalau di tempat kita gitu, itu nggak sekomplit itu gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauwakan dari segala merabah yang malah betaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram nih guys ya Universitas Indonesia dan juga Malaysia Kenapa ini terjadi? Di Malaysia ya dananya ataupun biayanya lebih murah tapi pendidikannya tinggi Berbalik dengan Indonesia Biayanya mahal, pendidikannya rendah Aduh pusing balas saya guys ya Gimana masa depan anak-anak bangsa ini kalau seperti ini Dan semoga ya guys ya karena kita punya pemimpin baru Ya kan, menteri-menteri yang baru juga Pastinya akan semakin baik Insya Allah kita doa bersama ya guys Saya doakan ya kawan-kawan semuanya Semoga Indonesia ke depannya bisa lebih mementingkan daripada pendidikan dan juga kesehatan Seperti halnya di Malaysia Nah tanpa berlama-lama guys biar kita tidak salah informasi juga Tonton sampai akhir supaya kita itu mendapatkan informasi yang jelas ya Bukan istilahnya potong-potong terus diambil terus dibuat komentar Tidak ya Tonton sampai selesai Jom kita simak videonya Let's go Anda tahu Universitas Indonesia, kampus terbaik di negeri ini Ternyata kalah jauh dibandingkan Universitas di Malaysia Dengan biaya kuliah yang terus meroket Mahasiswa terpaksa bekerja paruh waktu atau bahkan drop out Sementara di Malaysia Universitas Malaya menawarkan kualitas pendidikan yang jauh lebih baik dengan biaya yang lebih murah Bagaimana bisa, mengapa kita sebagai bangsa membayar mahal untuk pendidikan yang kualitasnya tidak sebanding Tetap di sini, kita akan membongkar fakta mengejutkan di balik biaya selangit dan kualitas yang justru tertinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat channel Kabar Langit Biaya kuliah di Indonesia, khususnya di Universitas Indonesia, UI Telah menjadi salah satu topik yang semakin panas dalam beberapa tahun terakhir Para mahasiswa yang sebelumnya hanya berjuang untuk menyelesaikan studi mereka Kini harus menghadapi kenyataan pahit tentang kenaikan uang kuliah tunggal, UKT, yang semakin tidak terjangkau Demonstrasi untuk menolak kenaikan biaya kuliah semakin sering terjadi Dengan tuntutan yang sama, UKT harus diatur agar lebih terjangkau Bagi seluruh lapisan masyarakat Baru-baru ini, terjadi insiden protes di UI Yang memperlihatkan betapa tertekannya mahasiswa akibat beban finansial Satu kasus yang mencuat adalah pengakuan seorang mahasiswi Yang harus membayar UKT sebesar 30 juta rupiah Yang membuat ibunya, seorang orang tua tunggal Harus menjual mobil dan tanah untuk membiayai pendidikan putrinya Di sisi lain, pada tahun 2024 Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, SNPBM Melaporkan bahwa sebanyak 159.029 siswa Berhasil lolos dalam Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, SNBP Dan 230.104 siswa lulus melalui Seleksi Berbasis Tes, SNBT Namun, meskipun begitu banyak siswa yang diterima di berbagai perguruan tinggi Masalah besar lainnya muncul Sekitar 30 persen mahasiswa dilaporkan Terpaksa harus drop out setiap tahun Karena ketidakmampuan membayar biaya kuliah Fenomena ini bukan hanya sekedar statistik Ini adalah gambaran dari mimpi-mimpi yang hancur Masa depan yang terpaksa ditinggalkan Dan potensi besar yang hilang karena masalah biaya Tidak sedikit mahasiswa yang terpaksa bekerja paruh waktu Untuk membiayai pendidikan mereka Namun pada akhirnya, hal ini malah mengorbankan kualitas waktu belajar mereka Yang kemudian berdampak pada performa akademis mereka Dalam banyak kasus, beban biaya kuliah yang terlalu tinggi Akhirnya memaksa mereka untuk berhenti kuliah sama sekali Menurut laporan dari beberapa sumber media besar di Indonesia Kenaikan biaya operasional kampus Seperti pemeliharaan gedung Pengadaan alat laboratorium Dan gaji dosen disebut-sebut sebagai alasan utama Mengapa UKT terus naik Namun, apakah kenaikan ini benar-benar Sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan Yang diterima oleh mahasiswa Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2023 Menunjukkan bahwa sekitar 40% lulusan SMA di Indonesia Tidak melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi Karena alasan finansial Efek jangka panjang dari masalah ini sangat serius Potensi sumber daya manusia Indonesia terancam menurun Karena generasi muda yang memiliki potensi besar Tidak mendapatkan akses yang memadai Untuk mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi Selain itu, angka pengangguran intelektual juga semakin meningkat Mirisnya, meskipun biaya kuliah di Indonesia terus melambung Universitas-universitas di Indonesia, termasuk UI Tidak mampu menembus jajaran top 100 universitas terbaik dunia Menurut QS World University Rankings 2024-2025 Dalam peringkat terbaru tersebut Universitas Indonesia hanya berada di posisi ke-206 dunia Dengan skor 45,7 dari 100 Di sisi lain, Universitas Malaya di Malaysia Berada jauh lebih tinggi Di peringkat ke-60 dunia Dengan skor 70, 1,2 Perbandingan ini menimbulkan pertanyaan besar Mengapa universitas di Indonesia Khususnya Universitas Indonesia sebagai yang terbaik Masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia Yang dari segi geografis dan ekonomi Tidak terlalu jauh berbeda Kenapa? Salah satu indikator utama yang sering digunakan Untuk menilai kualitas pendidikan tinggi Adalah reputasi akademik Yang mencakup penilaian oleh akademisi lain Mengenai kualitas pengajaran dan penelitian Universitas yang lebih unggul Biasanya memiliki banyak publikasi ilmiah Yang dikutip dalam penelitian internasional Serta dosen-dosen yang berkualifikasi tinggi Selain itu, rasio dosen dan mahasiswa juga menjadi faktor penting Dimana kampus yang lebih baik Cenderung memiliki rasio yang ideal Untuk mendukung interaksi yang lebih personal Antara dosen dan mahasiswa Namun, dalam hal ini Banyak universitas di Indonesia Termasuk UI Masih tertinggal Rasio dosen dan mahasiswa yang terlalu tinggi Seringkali menyebabkan pengajaran menjadi kurang efektif Dan cenderung minim perhatian individu Terhadap kebutuhan masing-masing mahasiswa Aduh Ya juga Karena kebanyakan Dari sisi fasilitas Universitas-universitas di Indonesia Juga kerap dikeluhkan Karena infrastruktur yang kurang memadai Seringkali Terus uang yang banyak itu kemana gitu kan Katanya untuk infrastruktur Untuk bangunan dosen dan lain sebagainya gitu kan Tapi kenapa kok Ya gitu-gitu aja Kadang gak update-update gitu kan Aduh Kemana uangnya gitu kan Perlu dipertanyakan sih sebenarnya ini Ali Mahasiswa mengeluhkan minimnya akses ke laboratorium yang berkualitas Perpustakaan yang kurang lengkap Hingga fasilitas olahraga yang tidak menunjang Padahal Hal-hal seperti ini sangat penting Untuk mendukung pengalaman belajar yang holistik Sebaliknya Universitas di Malaysia Seperti Universitas Malaya Dikenal memiliki fasilitas yang jauh lebih baik Meskipun biaya kuliahnya lebih rendah Dibandingkan dengan UI Nah itu masalahnya gitu Itu Itu masalahnya Masalahnya itu Dibiyayanya Di Indonesia itu tinggi Di Malaysia itu rendah Lebih rendah gitu kan Tapi fasilitasnya itu Kelas mewah Gitu loh Komplit gitu kan Sedangkan kalau Di tempat kita Gitu Itu Gak sekomplit itu Gitu Kemana uangnya itu Pak Pak dosen Ya kan Kemana uangnya Pak rektor Di apakan gitu kan Aduh Gimana Kasian dong Istilahnya Anak-anak kita Kalau istilahnya Fasilitasnya Ya gak komplit Gitu kan Kelasnya Gak kelas-kelas Bagus Gitu kan Aduh Pantesan Setelahnya Akhir-akhir ini Lebih banyak Orang memilih Untuk kuliah Di Singapur Malaysia Gitu kan Brunei Dan tempat-tempat Lainnya Gitu kan Mungkin karena Lebih rendah lagi Costnya Tapi Pengalaman Belajarnya Fasilitas Belajarnya Itu lebih baik Lagi gitu Ya semuanya Lebih baik Gitu Ayolah Tolong dong Tolong dong Ini demi Anak-anak bangsa Generasi yang akan Datang loh Yang memimpin Negara loh Nantinya Aduh Kalau pendidikan 40% Daripada lulusan SMA itu Enggak jadi Enggak kuliah Nah terus Jadi apa Gitu kan Maka SDMnya Akan rendah Nanti Aduh Faktor lain Yang membuat Malaysia Lebih unggul Adalah adanya Dukungan pemerintah Yang kuat Terhadap pendidikan Tinggi Pemerintah Malaysia Memberikan Berbagai subsidi Yang signifikan Untuk biaya pendidikan Warganya Sementara itu Di Indonesia Subsidi pemerintah Untuk pendidikan tinggi Masih terbilang rendah Sehingga Sebagian besar Biaya operasional kampus Harus ditanggung Oleh mahasiswa Hal ini Menyebabkan Biaya kuliah Di Indonesia Terus melonjak Setiap tahunnya Tanpa ada peningkatan Yang signifikan Dalam hal kualitas Aduh Transparansi Pemerintah 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 Wah ini uangnya Uangnya di ini Uangnya ditilep Uangnya diambil Uangnya diambil Uangnya diambil Jadi kalau udah Itu salah satu Apa ya Menanamkan mindset Yang tidak benar juga Perbandingan ini Semakin mencolok Ketika melihat Biaya kuliah Di luar negeri Terutama di negara-negara Seperti Jerman Dan Perancis Yang terkenal Dengan sistem pendidikan Tingginya yang gratis Atau sangat terjangkau Di Jerman Misalnya Biaya kuliah Di universitas negeri Hampir tidak ada Dengan mahasiswa Hanya membayar Biaya administrasi Yang sangat rendah Setiap semester Bahkan Mahasiswa internasional pun Bisa menikmati pendidikan Dengan biaya Yang sangat minim Di negara tersebut Di Perancis Situasinya serupa Dimana pendidikan tinggi Tersedia secara gratis Bagi warganya Dan juga bagi Mahasiswa asing Hal ini Membuat banyak Mahasiswa Indonesia Yang akhirnya memilih Untuk melanjutkan Studi di luar negeri Karena Kualitas pendidikan Yang lebih baik Dengan biaya Yang jauh lebih murah Itu masalahnya Pemerintah Indonesia Sebenarnya Memiliki beberapa Program bantuan pendidikan Seperti Kartu Indonesia Pintar KIP Yang ditujukan Untuk membantu Mahasiswa dari keluarga Kurang mampu Namun program ini Juga tidak lepas Dari kritik Banyak yang menilai Bahwa Sistem penyaluran Bantuan ini Kurang transparan Dan seringkali Tidak tepat sasaran Selain itu Nominal bantuan Yang diberikan Seringkali dianggap Tidak cukup Untuk menutupi Seluruh biaya pendidikan Sehingga Mahasiswa penerima KIP Tetap harus mencari Sumber pendapatan tambahan Untuk bertahan Selain masalah biaya Kualitas pengajaran Di universitas-universitas Indonesia Juga kerap menjadi sorotan Banyak mahasiswa mengeluhkan Tentang metode pengajaran Yang masih konvensional Dan kurang inovatif Di era globalisasi Dan digitalisasi Seperti saat ini Universitas seharusnya Bisa mengikuti Perkembangan zaman Dengan memperkenalkan Kurikulum yang lebih modern Penggunaan teknologi Yang lebih canggih Serta lebih banyak Kolaborasi internasional Namun Banyak kampus di Indonesia Termasuk UI Masih tertinggal dalam hal ini Yang membuat lulusan mereka Kesulitan bersaing Di pasar kerja global Masalah-masalah ini Semakin memperburuk Citra pendidikan tinggi Di Indonesia Meskipun biaya kuliah Terus meningkat Kualitas pendidikan Yang diterima mahasiswa Seringkali tidak sepadan Dengan apa yang mereka bayar Banyak yang merasa Bahwa uang yang mereka keluarkan Tidak berbanding lurus Dengan hasil yang mereka peroleh Baik dalam hal Kualitas pengajaran Fasilitas kampus Maupun peluang karir Setelah lulus Sementara itu Universitas di negara-negara Seperti Malaysia Terus melakukan inovasi Dan memperkuat posisi mereka Di panggung internasional Dengan biaya kuliah Yang lebih terjangkau Dan kualitas pendidikan Yang lebih baik Malaysia telah menjadi Pilihan utama Bagi banyak mahasiswa internasional Termasuk dari Indonesia Betul Sobat channel kabar langit Kita sudah membahas Bagaimana universitas Indonesia Kalah jauh Dibandingkan dengan Universitas di Malaysia Terutama dari segi biaya Dan kualitas Sekarang Pertanyaannya Menurut Anda Apakah solusi utama Untuk meningkatkan Kualitas pendidikan tinggi Di Indonesia Ada di tangan pemerintah Atau seharusnya Peran sektor swasta Lebih diperkuat All right guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Ya bagaimana sih Gitu kan Biaya mahal Ya kan Tapi kualitas pendidikannya Biasa-biasa saja Bahkan Di negara luar sana Ya kan Dengan pendidikan Biaya pendidikan Lebih rendah Tapi Kualitas pendidikannya Tinggi Gitu guys ya Itu yang tidak masuk di akal Coba Ya kan Nah disini Assalamualaikum Memang betul Keadaannya macam itu Saya kebetulan Jadi TKI Malaysia Sudah 10 tahun Kalau mau inform Yang lebih akurat lagi Saya bisa ambil video Masalah ini Kebetulan Saya sering ada tugas Masuk universiti Di Malaysia Untuk tingkat SMA Ada bis gratis Nah ini cerita langsung nih Udah langsung Fakta Ini ya kan Khusus anak yatim Antar jemput sekolah Terus biaya RS Cukup 1 ringgit Listrik Tidak pakai token Masih meter biasa Kalau biaya pemakaian Kurang dari 10 ringgit Gratis Wah Tidak Maaf Saya bukan bela Malaysia Tapi kenyataan begitu Yang mahal Buat SIM Kisaran 5 juta Untuk SIM pemula Belum lagi kartu Kalau SIM truk Bisa sampai 10-15 juta Semua melalui tes Bukan Cogok Menyogok Di Indonesia selalu Tersedia dana segar Untuk orang kaya Namun tidak pernah Ada dana Untuk orang miskin Termasuk dalam dunia Pendidikan Waduh Dunia pendidikan Yang saya tahu Kemaren itu Kalau di Taraf TK Tadika Terus SD Itu bagus yang Swasta Tapi kebalikan Kalau untuk universitas Itu malah bagus yang negeri Katanya seperti itu Tapi kalau dibandingkan Dengan istilahnya Biaya-biaya yang besar Itu yang mending Keluar negeri Kemarin Baru saja Pemimpin Malaysia Anwar Ibrahim Di Belanjawan Negara Bilang Mau dikasih Bantuan pendidikan Berbilion Ringgit Untuk anak-anak Malaysia Waduh Ada apa Negara ini Kok pendidikan itu Paling duluan Diberi perhatian Seperti itu Ya kan Indonesia kemana Kan uangnya banyak Banget Indonesia itu Dikemanain Masa cuman buat Menteri-menteri Setelahnya yang cuman Kesana-kesini Gitu doang Yombok diambil Buat pendidikan Ya kan Semoga lah Pemimpin yang baru Kita ini Pak Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Rakah Gitu kan Nah bapak-bapak ini Insya Allah ya Maju Memajukan Indonesia Lebih baik lagi Terutama dari sektor pendidikan Dan juga kesehatan Itu dua aja Itu dibenahi Itu sudah clear nanti Wah Kalau udah pendidikan Berarti kan IQ kita Semakin bertambah Anak-anak kita Semakin pintar Ya kan SDMnya semakin bagus Gitu kan Dan juga kesehatan Sehingga rakyat-rakyat yang sakit itu Gratis Gitu kan Semuanya Gitu kan Hanya bayar Berapa ringgit saja Ataupun berapa rupiah saja Ya Bayar Dua ribu Sepuluh ribu lah Sepuluh ribu Gitu kan Satu orang gitu Itu malah Akan menjadi lebih baik lagi Jadi Tidak ada Setelahnya gizi buruk Gizi tidak baik Pasti akan ada Bagus Nanti ke depannya Dan juga Bantuan-bantuan Kepada rakyat Rakyat miskin Itu harus digalakkan juga Ya kan Cobalah kita Belajar sedikit Daripada apa yang disampaikan Oleh abangnya tadi Siapa bang sahabat ini Bang Alan Nawawi 3026 Gitu kan Sehingga Di sana itu Dia juga betah Sepuluh tahun loh Di Malaysia Ya kan Nah itu Saya bukti Kalau istilahnya Negara itu maju Negara itu Mengedepankan Rakyatnya Ya kan Apalagi dari pendidikan Dan kesehatan Ya kayak gini Orang lain Orang-orang yang datang Ke negaranya itu Pasti akan betah Dan juga Nyaman tinggal di sana Gitu guys ya Seperti paman saya Gak pulang-pulang Sampai sekarang Ya pulang Tapi kadang Cuman satu bulan Habis itu balik lagi Ke Malaysia Karena Saking nyamannya Di sana Masya Allah Oke guys Itu dulu videonya Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dibaafkan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax